Welcome to my channel, Brilliant Indra Suara. Mari kita berteman dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang terupdate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan selam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku yang masih setia di rumah, saya ucapkan banyak terima kasih kalian masih tetap mengikuti pelajaran sampai hari ini. Dan saya ingin mengingatkan kepada kalian bahwa masa sekolah kalian akan segera berakhir. Jadi kalian harus tetap semangat dan mari kita isi waktu yang masih tersisa ini dengan kegiatan yang bermanfaat. Anak-anakku yang masih setia berada di rumah, kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum kulom. Hukum kulom ini masih ada hubungannya tentang listrik statis. Setelah kemarin kalian sudah melakukan praktikum listrik statis, kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum kulom. Pada materi yang sebelumnya, saya sudah menjelaskan apabila benda yang bermuatan positif didekatkan dengan benda bermuatan positif, maka kedua benda tersebut akan saling tolak menolak. Begitu pula dengan benda yang bermuatan negatif, apabila didekatkan dengan benda bermuatan negatif, maka keduanya juga akan saling tolak menolak. Jadi apabila dua benda yang bermuatan sama atau sejenis jika didekatkan, maka mereka akan saling tolak menolak. Tetapi apabila benda bermuatan positif didekatkan dengan benda bermuatan negatif, maka keduanya akan saling tarik menolak. Nah, apabila tadi benda yang sejenis positif dengan positif atau negatif dengan negatif, maka kedua benda tersebut akan saling tolak menolak, sedangkan yang berbeda jenis, maka mereka akan tarik menarik. Interaksi tarikan atau dorongan ini tadi antara kedua muatan tersebut itu diakibatkan oleh gaya. Gaya yang dimaksud adalah gaya kulom. Gaya kulom itu sebanding dengan besar muatan kedua benda dan berbanding terbalik dengan jarak kedua benda. Ini adalah bunyi dari hukum kulom. Jadi hukum kulom itu bunyinya adalah besarnya gaya kulom itu sebanding dengan besar muatan kedua benda dan berbanding terbalik dengan jarak kedua benda. Jadi apabila dirumuskan, hukum kulong itu seperti ini. FC sama dengan K x Hi 1 x Hi 2 dibagi dengan R kuadrat. Atau cara menghafalkannya, supaya kalian hafal dengan rumus ini, pakai kata-kata ini. K K K K L O R O. Jadi untuk mencari gaya kulong, yaitu K Hi 1 Hi 2 dibagi R kuadrat K K K K L O R O. Apa itu F Hi 1 Hi 2 dan R kuadrat? Jadi F itu adalah gaya kulong dengan satuan Newton. Berikutnya K itu adalah konstantannya 9 x 10 pangkat 9 Nm kuadrat per kulong kuadrat. Jadi kalau di soal K tidak diketahui, langsung kalian isi 9 x 10 pangkat 9 saja. Berikutnya Hi 1 itu adalah besar muatan yang pertama. Satuannya adalah kulong. Sedangkan Ki 2 adalah besar muatan kedua atau satuannya adalah kulong. Sedangkan R itu adalah jarak antar muatan dengan satuan meter. Nanti apabila di soal diketahui jaraknya dalam satuan sentimeter, nanti kalian ubah menjadi meter. Kemudian contoh soalnya, ada 2 buah muatan masing-masing Ki 1 6 mikrokulom dan Ki 2 sama dengan 12 mikrokulom terpisah sejauh 3 x 10 pangkat 1 meter. Tentukan besar gaya yang terjadi antara 2 buah muatan tersebut, gunakan tetapan K 9 x 10 pangkat 9 dalam satuan standar. Disimak baik-baik ya dari tahap ke tahap, supaya kalian paham bagaimana nanti cara mengerjakan. Simak video saya berikut ini. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah menuliskan yang diketahui atau D1. D1 yang di soal tersebut adalah Ki 1 sebesar 6 mikrokulom dan Ki 2 sebesar 12 mikrokulom. Nah, mikro ini kita konversikan jadi bilangan berpangkat. Mikro itu pangkatnya min 6. Jadi ini dapat kita tulis 6 x 10 pangkat min 6 kulom dan yang bawahnya 12 x 10 pangkat min 6 kulom. Nah, jadi mikro ini kalau kita konversikan jadi bilangan berpangkat ini. Yang ini kita konversikan jadi bilangan berpangkat. Kemudian langkah kedua yang harus kalian lakukan adalah, tadi lihat soal lagi. Terpisah sejauh 3 x 10 min 1. Nah, sejauh itu berarti itu adalah jaraknya. Jadi R-nya jaraknya adalah 3 x 10 min 1 meter. Nah, karena di rumusnya kan R-nya dikuadratkan. Langsung kita kuadratkan biar nanti langsung masukkan. R kuadrat sama dengan 3 x 10 pangkat negatif 1 kita kuadratkan. Nah, caranya kalau ada bilangan berpangkat dikuadratkan, pertama yang ini dulu kita kuadratkan. Artinya kuadrat itu dikalikan bilangan itu sendiri. Jadi, yang 3 kuadrat ini adalah 9 dikali. Bilangan berpangkatnya kalau dikuadratkan tinggal dikali aja. Ini kita kalikan dengan ini. Negatif 1 x 2 sama dengan negatif 2 meter. Nah, kemudian jarak sudah di soal tersebut diketahui lagi K-nya. K-nya adalah 9 x 10 pangkat 9. Biasanya, ini satuannya ya. Biasanya kalau di soal ini, K-nya ini, kalau tidak diketahui langsung diisi ini saja. Jadi, ini adalah ketetapan. Ya, ini adalah ketetapannya. Selanjutnya, kita tulis D2. D2 itu yang ditanyakan. Yang ditanyakan di soal adalah tentukan besar gaya. Nah, gaya berarti yang dimaksud adalah gaya kulongnya berapa. Nah, kemudian kita tulis D3. Ini saya kasih garis ya. D3. D3 ini yang di jawaban kita. Jadi, F. Rumusnya F. Kaki kuloro. Kita masukkan K. Ki 1, Ki 2 per R kuadrat. Nah, kalau sudah tinggal kita masukkan K-nya. Kita masukkan ke sini. 9 x 10 pangkat 9. Dikali Ki 1. Ki 1 yang ini kita masukkan ke sini. Ki 1-nya adalah 6 x 10 pangkat negatif 6. Ki 2. Kita masukkan Ki 2-nya ini kita masukkan ke sini. 12 x 10 pangkat negatif 6. Kita bagi per R kuadrat. Nah, ini R kuadratnya kan ini. Kita masukkan di sini R kuadratnya. Berarti 9 x 10 pangkat negatif 2. Kalau sudah, kita lingkari biar tidak bingung. Yang tidak ada pangkatnya. Nah, yang tidak ada pangkatnya kan 9. Terus, habis itu ada 6. Ada 12. Dan ada 9 yang di bawahnya. Nah, ini kita coret saja. 9 dengan 9 kan sama. Nah, kita coret. Ini kita coret. Ini kita coret. Nah, berarti kan tinggal 6 sama 12. Kita kalikan di bawahnya sini. Nah, berarti kalau sudah, ini kita kalikan. Ini dikalikan dengan ini. 12 x 6. Berarti hasilnya adalah 72. Nah, sekarang bilangan berpangkatnya ini. Bilangan berpangkatnya kita tulis di sini ya. 10 x 9 x 10 pangkat negatif 6 x 10 pangkat negatif 6. Nah, dibagi dengan bawahnya 10 pangkat negatif 2. Caranya, yang bilangan berpangkat ini. Diberhatikan ya, ini memang cukup rumit ya. Ini 9, negatif 6, dan negatif 6. Kalau perkalian, maka pangkatnya kita tambah. Atau begini saja. Ditulis di sini ya. Nah, berarti 9 ditambah negatif 6. Ditambah negatif 6. Nah, berarti kita tulis. Karena tandanya ini sama, atau berdekatan. Sorry. Tandanya ini berdekatan, kita jadikan 1. Positif x negatif, itu adalah negatif. Berarti 9 dikurangi 6. Ini juga tandanya berdekatan, kita jadikan 1. Jadi negatif. Nah, 9 dikurangi 6, kan 3. 3 dikurangi 6 punya 3, diambil 6. Berarti kan kita hutang. 3 kurangi 6 adalah negatif 3. Jadi 9 kurangi 6 kurangi 6 adalah negatif 3. Berarti kita tulis di sebelah sini. Berarti 7, 2 dikali 10 pangkat, ini negatif 3. Dibagi dengan 10 pangkat negatif 2. Nah, berikutnya ini masih ada bilangan berpangkat negatif 3 dan negatif 2. Kalau seperti ini, ada bilangan berpangkat yang dibagi atau pecahan, ini bisa ditambahkan. Eh, maaf, bisa dikurangkan. Berarti negatif 3 dikurangi negatif 2. Nah, jadi saya ulangi ya. Kalau ada bilangan berpangkat, dibagi bilangan berpangkat, maka pangkatnya dapat dikurangi. Jadi ini dapat dijadikan 1. Nah, berarti negatif 3, negatif kali negatif itu positif. Nah, berarti utang 3 dibayar 2. Berarti kan masih utang. Utangnya kan 1. Jadi negatif 1. Berarti jawabannya adalah 72 dikali 10 pangkat negatif 1. Jangan lupa satuannya adalah Newton. Jadi jawabannya gaya yang terjadi antara kedua muatan tersebut adalah 72 dikali 10 pangkat negatif 1. Nanti apabila kalian bingung, bisa kalian putar ulang kembali videonya. Nah, itu tadi adalah bagaimana cara menyelesaikan soal yang berkaitan tentang hukum kulon. Bagi kalian yang masih kurang paham, jangan khawatir. Saya masih ada contoh soal satu lagi. Ada 2 buah muatan masing-masing V1, 4 mikrokulom, dan V2, 8 mikrokulom. Terpisah sejauh 6 x 10 pangkat negatif 1 meter. Tentukan besar gaya yang terjadi antara 2 buah muatan tersebut. Dan gunakan tetapan K sama dengan 9 x 10 pangkat 9 dalam satuan standar. Jadi semangat ya, kalian pasti bisa. Jangan selalu terbayang, wah hitungan, ini fisika sulit, jangan. Jadi kalian harus semangat, tanamkan bahwa kalian bisa. Simak penjelasan video saya berikut ini untuk contoh soal yang kedua. Disimak baik-baik ya, kalian pasti bisa. Baiklah, saya akan menjelaskan lagi, menyelesaikan soal yang kedua. Sama seperti yang sebelumnya ya, kita tuliskan lagi yang diketahui di soal. Yang diketahui di soal adalah H1 sebesar 4 mikrokulom, dan H2 sebesar 8 mikrokulom. Nah, mikrokulom ini kita konversikan lagi, jadi bilangan berpangkat, jadi 4 x 10 pangkat negatif 6 kulom. Yang bawah juga 8 x 10 pangkat negatif 6 kulom. Ingat ya, mikro kalau dikonversikan, jadi mikro ini, kalau kita konversikan jadi bilangan berpangkat, yaitu 10 pangkat negatif 6. Mikro dikonversikan jadi bilangan berpangkat, yaitu 10 pangkat negatif 6. Kemudian yang diketahui lagi di soal, terpisah sejauh 6 x 10 pangkat negatif 1, berarti itu adalah jaraknya. Jaraknya sejauh 6 x 10 pangkat negatif 1 meter. Ingat, di rumusnya kan R kuadrat, ini kita kuadratkan langsung saja, biar nanti tidak bingung. Jadi, kita kuadratkan 6 x 10 pangkat negatif 1, kita kuadratkan. Sama seperti yang sebelumnya tadi ya, jadi yang 6 ini, kita kuadratkan dulu. Ingat, kuadrat adalah dikalikan bilangan itu sendiri. Jadi, 6 x 6, hasilnya adalah 36. Dikali 10 pangkat, nah kalau bilangan berpangkat, sama seperti yang sebelumnya tadi, ini langsung saja dikalikan. Jadi, negatif 1 x 2, negatif x positif, hasilnya kan negatif. 2 x 1, hasilnya 2. Nah, sudah ketemu. Kemudian, K-nya, ketetapannya, sudah ada di soal 9 x 10 pangkat 9 Nm2 per C2. Selanjutnya, yang ditanyakan, atau D2, D2-nya, yang ditanyakan adalah F atau gayanya. Selanjutnya, kita garis dulu ya. Yang ditanyakan di soal adalah Fc. Ingat, F rumusnya adalah K Kikuloro. K K1 K2 per R kuadrat. Kita masukkan K-nya ke sini. Berarti, 9 x 10 pangkat 9. Dikalikan K1. K1 adalah ini. Nah, K1 kita masukkan ya. 4 x 10 pangkat negatif 6. Dan, K2 yang ini, kita masukkan ke sini. 8 x 10 pangkat negatif 6. Kemudian, kita bagi dengan R kuadrat. R kuadratnya kan ini, kita masukkan di bawahnya. 36 x 10 pangkat negatif 2. Selanjutnya, yang tidak ada bilangan berpangkat, kita lingkari ya. Ini berarti, 9, 4, 8, dan 36. Bisa kita coret ya. Nah, 9 x 36. Kan bisa sama-sama dibagi 9. Ini sudah habis. 36 ini berarti dapat 4. Nah, 4 di atasnya ada 4. Berarti kita coret. Ini 4 habis. Ini 4 habis. Berarti tinggal 8. Berarti langsung saja kita isi di sini adalah 8. Kan tinggal 8. Bilangan berpangkatnya sekarang kita tulis lagi. 10 pangkat 9 x 10 pangkat negatif 6 x 10 pangkat negatif 6. Bilangan berpangkatnya ini ya, kita tulis di sini. Selanjutnya, yang kita tulis yang bawahnya. Yang bawahnya berarti 10 pangkat negatif 2. Ingat, ini bilangan berpangkatnya. Selanjutnya, kita selesaikan. Ada 9, ada negatif 6, dan negatif 6. Kita tulis di sebelahnya. Jadi, bilangan berpangkatnya kita tulis 9. Kalau bilangan berpangkat dikalikan, maka yang dipangkatkan ini kita tambah. 9 ditambah negatif 6. Yang dari sini ditambah yang ini, negatif 6. Karena ada tanda yang bersebelahan, kita jadikan 1. Jadi, 9 positif x negatif itu negatif. 6 positif x negatif, yaitu negatif 6. 9 dikurangi 6, 3. 3 dikurangi 6, yaitu negatif 3. Kasih sama dengan biar tidak ketukar. Nah, selanjutnya kita tulis di sini. Berarti, 8 x 10 pangkatnya ini, negatif 3. Dibagi dengan 10 pangkat negatif 2. Nah, ini ada bilangan berpangkat lagi. Yaitu, negatif 3 dan negatif 2. Apabila ada bilangan berpangkat, dibagi bilangan berpangkat. Maka, bilangan yang dipangkatkan itu dapat kita kurangi. Jadi, negatif 3 dikurangi, negatif 2. Negatif 3 dikurangi, negatif 2. Ada tanda yang bersebelahan, kita jadikan 1. Negatif x negatif itu positif. Berarti, negatif 3 ditambah 2. Utang 3 dibayar 2. Berarti kan masih utang, utangnya 1. Nah, berarti hasilnya adalah 8 x 10 pangkatnya ini, negatif 1 newton. Jadi, gaya yang terjadi antar kedua muatan, yaitu sebesar 8 x 10 pangkat negatif 1. Seperti itu. Nanti kalau kalian bingung, bisa kalian putar lagi video ini. Ya, itu tadi adalah penjelasan cara penyelesaian contoh soal yang kedua. Bagaimana, anak-anak? Sudah paham? Nah, jika kalian masih kurang paham, nanti kalian bisa tanyakan ke saya via chat WA. Kali ini, saya akan beri tugas kalian, kalian selesaikan satu soal ini. Dan cara pengerjaannya, nanti kalian bisa tirukan contoh soal yang sebelumnya tadi. Ada 2 buah muatan masing-masing, G1 2 mikrokulom dan G2 6 mikrokulom. Terpisah sejauh 2 x 10 pangkat negatif 1 meter. Tentukan besar gaya yang terjadi antara 2 buah muatan tersebut, dan gunakan tetapan K 9 x 10 pangkat 9 dalam satuan standar. Kalian kerjakan di kertas atau di buku tugas kalian. Jangan lupa di atas kertas kalian atau di atas tugas kalian ditulis nama, kelas, dan nomor absen. Kemudian kalian foto dan kirimkan ke link tugas hari ini. Tetap semangat, jangan terlalu pesimis dengan diri kalian. Kalian pasti bisa mengerjakan soal ini. Untuk link tugas, kalian harus memasukkan kode atau token tugas pada hari ini. Dan token tugasnya adalah ZB19RF. ZB19RF. Selamat mengerjakan, tetap semangat, dan semoga kalian bisa mengerjakan dengan benar. Apabila saya kurang dalam menyampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat pagi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.